Bismillahirrohmanirrohim Robislah Rohli Sodri Wayasiri Amri Wahul Uflilakan Minisani Pada malam hari ini Ikhwan Vila saya akan Berbincang-bincang dengan Mu'alaf ya bukan mu'alaf lagi Sekarang udah lama ya menjadi seorang muslim Yaitu Pak Dondi Tan Saya tampilkan saja di stage Tidak usah berlama-lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dondi Tan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sifana Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Saya nih sebenarnya nih ya Pak Dondi Saya tuh udah lama suka melihat channelnya Pak Dondi Tan Terus kayak apa Pak Ustadz Kainama gitu ya Jadi saya suka mengikuti lah yang di grahamu alaf Di grahamu alaf Jadi saya suka melihat Kayaknya saya tuh Gimana ya Kalau melihat mu'alaf-mu'alaf itu Kayaknya saya pengen mendengar kisah-kisah mereka gitu Kayaknya menjadi motivasi Inspirasi saya gitu Karena kan setiap mu'alaf itu Mu'alaf kan Pasti punya cerita tersendiri ya Perjuangannya gitu loh Nah jadi Saya Bisa-bisa sharing Saya udah lama Apa nih Saya bisa ajak Pak Dondi Tan nih Sharing nih gitu Kayaknya sampai kebetulan Waktu itu saya lihat Apa Evangelis Yonatan Nandar tuh lagi live tuh Sama Pak Dondi Tan yang dimana Saya lihat Saya mau tanya Kang Nandar Mau ini hubungin Pak Dondi Tan Mau gak ya Kira-kira gitu Jadi Saya sebenernya udah lama Tapi gak punya nomor kontaknya Jadi saya nanya Kang Nandar gitu Waktu itu Jadi Alhamdulillah Maksudnya saya Memang udah lama Saya pengen ajak sharing di channel saya Pengen denger ceritanya nih Pak Dondi Tan Bagaimana awal mulanya Buku kan Mengenal Islam gitu Jadi Ya gini kita sih Gue juga pengen denger sih ya Mulai dari ini dulu deh Apa Latar belakangnya gitu Keluarganya Atau gimana gitu Pak Dondi tau Bisa tolong ceritakan ke kita gitu Pak Dondi silahkan Ya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Buat para pemirsa Channelnya Sifanah Semoga Semuanya berada dalam keadaan sehat Walafiat Puja dan puji syukur Kita panjatkan Kandirat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang kebetulan Hari ini Kita bisa berjumpa Di channelnya Sifanah ya Salawat dan salam Semoga tercurah Bagi Nabi Junjungan kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Semoga Juga Para sahabat Dan keluarganya Juga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbalah Amin Baik Kalau Saya Ceritanya Sebenarnya Tidak ada yang istimewa Saya Keluarga saya Dari keluarga keturunan Tiongkok Kakek Saya Dari papa Langsung Datang dari Tiongkok Kakek Dari pihak mama Saya juga Langsung datang dari Tiongkok Cuman Karena mungkin Karena saya tinggal di Jawa Jadi Waktu itu mungkin Apa namanya Sudah jaman-jaman Di tahun 1970-an Itu belum ada Sudah tidak ada Sekolah yang berbahasa Mandarin Jadi Walaupun saya keturunan Tiongkok Tapi saya sudah Nggak bisa bahasa Mandarin Gitu Jadi Boleh dibilang Saya ini keturunan yang hilang Gitu Ya Nah Bapak saya Waktu itu Sama mama saya Mereka beragama Mengikuti Orang tua mereka Yaitu agama Konghutu Tetapi kemudian Mama saya Karena Apa namanya Dari Lingkungan Atau teman-temannya Mama saya Masuk ke gereja Yaitu Gereja Battle Tabernacle Ya Di kota Cilacap Jawa Tengah Nah Mama saya Sama nenek saya itu Dari semenjak Saya bayi Itu sudah bawa saya Ke gereja Gitu Dari istilahnya Nggak bisa apa-apa Gitu ya Dari mulai Nenek saya Bawa saya ke gereja Naik Sepeda Naik becak Bahkan naik mobil Gitu Sampai saya remaja Sampai saya bisa Bawa mobil Gantian Jadi Memang nenek saya itu Termasuk Anggota gereja Yang militan Gitu ya Mama saya Nggak begitu sih Terakhir Waktu keluarga kami Hijrah ke Jakarta Di tahun 1985 Papa saya Juga masuk Kristen Akhirnya Dari Kongucu Nah Waktu papa saya Masuk Kristen Itu Dia cukup Cukup intens Mempelajari Kekristenan Bahkan Sampai dia Mengikuti Beberapa Pelatihan Sampai Di Persekutuan Di rumah Itu Papa saya Sampai bisa Ya kayak Semacam memberikan Khotbah lah ya Kemudian Tahun 1991 Orang tua saya Bercerai Saya kemudian Waktu itu Berkeluarga Saya masih Di gereja itu Waktu awal Kita hijrah Ke Jakarta Orang tua saya Membawa saya Ke gereja Namanya gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Yang ada Di Jembatan 5 Waktu itu Saya tinggal Di daerah Roksi Ya Jembatan Pusat Kemudian Beberapa lama Orang tua saya Bawa pindah Ke gereja Namanya Charismatic Worship Service Ya Yang adanya Di Gedung Kenanga Seneng Jakarta Pusat Nah Kemudian Setelah itu Setelah saya pindah Ke Bekasi Waktu itu Saya pindah Ke gereja Gereja Battle Indonesia Betani GBI Betani Ya Yang Kebaktiannya Waktu itu Di Hotel Horizon Metropolitan Mall Bekasi Barat Gitu Cukup lama Saya waktu itu Beribadah di situ Di gereja itu Kemudian ya Setelah itu Sempat saya pindah Masih sama-sama Di GBI Tapi Lokasinya berpindah Tapi masih di daerah Bekasi juga Nah Kira-kira Tahun Dari 2007 Ya 2007 Kampasayang Waktu itu Sudah bercerai Tiba-tiba Tahun 2007 Itu Papa Saya masuk Islam Nah Saya waktu itu Sebenarnya juga Tidak terlalu kaget Gitu ya Papa saya masuk Islam Saya pikir dia Masuk Islam Karena mungkin Menikah lagi Atau bagaimana Ternyata enggak Ternyata dia memang Masuk Islam sendiri Gitu Ya Mungkin Papa saya Masuk Islam juga Tidak terlalu Melakukan banyak Penelitian Gitu ya Tetapi Saya sendiri Waktu itu Sebenarnya juga Tidak mempunyai Impresi yang negatif Sebenarnya terhadap Islam Jadi kalau Impresi saya Waktu itu Sebenarnya adalah Kristen dan Islam Itu sebenarnya Adalah satu sumber Gitu Satu Apa namanya Satu leluhur lah Kalau boleh dibilang Kan sama-sama Dari Abraham Kan kita tahu kan Kalau Kristen Menganggap Bahwa ajarannya Berasal dari yang Ishak Gitu kan Kalau Islam Dianggapnya Karena Ajarannya Terakhir melalui Nabi Muhammad Mereka menganggap Bahwa ini Ajaran dan keturunan Dari Ismail Gitu kan Jadi saya menganggap Waktu itu bahwa Islam dan Kristen Itu ya sebenarnya Hanya Saudara satu bapak Lain ibu Gitu lah sebenarnya Impresi saya ya Kesan saya ya Jadi saya tidak ada Kesan yang negatif Terhadap Islam Mengenai syariat Apa namanya Secara beribadah Yaitu saya pikir Itu pasti mereka Punya tuntunan Masing-masing Tetapi Pada waktu itu Saya kebetulan Saya menonton Sebuah video Waktu itu Sudah ada Youtube ya Saya menonton videonya Almarhum Sheikh Hamedidat Nah Setelah saya menonton Video itu Saya jadi penasaran Gitu Kok ini orang berani Gitu ya Mengkritik Bible Gitu ya Jadi Setelah satu dua kali Saya nonton videonya Sheikh Hamedidat Saya kemudian Nonton sambil Pegang Bible Gitu Yang dia sebutin Ayat berapa Saya cek Yang dia sebutin Ayat berapa Saya cek Kok benar gitu ya Kemudian Lama tahun Dia juga Walaupun Tidak begitu detail Tapi dia memberitahukan Bahwa ada beberapa Ayat yang Istilahnya Kalau dalam bahasa Inggrisnya Itu Fabrication Ya Concoction Jadi istilahnya Ayat-ayat yang Sisipan Gitu Jadi Yang saya waktu itu Sempat cukup kaget Karena kalau kita Kristen di Indonesia Kan kita taunya Hanya LAI Begitu kan Terjemahan baru Ternyata di luar sana Ternyata di luar sana Di luar negeri itu Banyak Bible Yang berbahasa Inggris Misalnya versi KJV King James Version Nanti ada versi NIV New International Version Ternyata Ternyata ada lagi versi Namanya Revised Standard Version Ternyata di dalam Bible-nya yang saya pegang Waktu itu Yang versi LAI Yang TB Ada beberapa Ayat yang di Bible-nya Bahasa Inggris Itu gak ada Gitu Kenapa yang satunya Ada ayat ini Yang satunya Tidak ada ayat ini Yang tidak ada Ayat ini Menganggap bahwa Ayat yang di Dalam bahasa Indonesia Itu ternyata adalah Ayat sisipan Atau Ayat yang tidak ada Di dalam dokumen Yang Atau naskah Yang paling awal Gitu Nah Dari situ Saya sudah mulai Timbul Apa ya Namanya Keingintauan Lebih dalam lagi Gitu ya Nah Dari Videonya Almarhum Saya kami didat Kemudian Saya beralih ke Video-videonya Dokter Zakir Naik Kalau Almarhum Sheikh Ahmed Itu kan Dia sedikit Membahas tentang Kritik teks Tetapi Dia lebih banyak Membahas tentang Teologi ya Teologi Kristen dan Islam Kalau dokter Zakir Naik Selain juga Kritik teks Selain juga Teologi Dia juga Membahas tentang Sains Imo pengetahuan kan Nah Dari video-videonya Dokter Zakir Naik itu Tambah lagi Saya penasarannya Karena Ternyata kok Bener ya Di dalam Quran ini Kok ada Ayat-ayat yang berhubungan Dengan sains Terus Dibuktikan Ternyata benar Hanya Semenjak kurang lebih Mungkin 50 tahun yang lalu Mungkin 100 tahun yang lalu Padahal Ayat itu Sudah ada Semenjak 1400 tahun yang lalu Begitu Nah Dari situ Saya juga Mencari lagi Karena Ya kita Kita semua Sama-sama tau lah ya Kita ini semua Sekarang ini kan Hidup di jaman Sains Ya Di jaman ilmu Pengetahuan Ilmu pengetahuan Dari jaman Nabi Muhammad Kemudian jaman Abad pertengahan Sampai ke jaman Sekarang Mungkin kan Pertumbuhannya Atau perkembangannya Sudah sangat-sangat pesat Orang sudah bisa Pergi ke bulan Orang sudah bisa Mengirim pesawat Angkat seluar Sampai ke planet lain Jadi ilmu pengetahuan Pada jaman kita hidup Sekarang ini Dibandingkan jaman dulu Sudah sangat-sangat Berkembang Makanya Saya jadi berpikir Tidak mungkin Sebuah kitab Dibuat oleh Seorang Yang disebut dengan Sebutan ummi Ya Yang salah satu artinya Bisa Berarti adalah Tidak bisa baca tulis Yang menyebutkan Hal yang ternyata Terbuktinya baru sekarang Begitu Ya Contoh misalnya Mengenai misalnya Embriologi ya Di dalam Embriologi Di dalam kurang kan disebutkan Tidakkah kita manusia Memperhatikan Kita diciptakan Dari apa Gitu kan Setelah umur sekian Menjadi apa Gitu kan Ternyata proses-proses itu Dikonfirmasi oleh Bapak Embriologi dunia Yang namanya Profesor Kitmore Ya Bukunya Profesor Kitmore ini Dipakai di seluruh Universitas Kedokteran Khususnya mengambil Spesialis Embriologi Sampai Sampai Akhirnya Profesor Kitmore ini Diundang ke Arab Saudi Membuat Pernyataan Bahwa tidak Mungkin Nabi Muhammad Mengarang Ayat ini Gitu Yang artinya Profesor Kitmore yang Waktu itu Apa namanya Bukan Muslim ya Berani Menyatakan bahwa Ini pasti Datangnya dari Sang Pencipta Gitu Dari situ Makin menguatkan saya Bahwa Ternyata Quran ini Memang Apa namanya Kitab Yang diturunkan Kepada seorang Nabi Yang benar-benar Berasal dari Sang Pencipta Gitu Wah Terus Riset saya Jadi tambah banyak Jadi Saya mempelajari Tentang pegunungan Saya mempelajari Tentang astronomi Saya mempelajari Tentang Biologi Macam-macam Jadi Kurang lebih Ada seribu ayat Di dalam Quran Yang berbicara Mengenai sains Pada saat ini Kurang lebih Ada 80% Yang sudah terbukti Benar Menurut Ilmuwan-ilmuwan Yang sudah membuktikan Dengan metode-metode Ilmu pengetahuan Yang mereka punya Gitu ya Nah Sisanya 20% Itu memang Belum terbukti Benar Tetapi juga Belum terbukti Ya Mungkin saja Nanti terbukti 10 tahun lagi Mungkin terbukti 100 tahun lagi Mungkin terbukti 1000 tahun lagi Kita tidak tahu ya Tetapi Kalau menurut Ilmu probabilitas Ilmu kemungkinan Kalau yang 80% Sudah terbukti Benar Artinya Sekecil kemungkinan Yang 20% Terbukti salah Begitu Ya Itu Kalau kita melihat Dari Sisi Kemungkinannya Nah Dari situ Kemudian Selain daripada Saya mempelajari Keajaiban Quran Saya juga Dalam Pada kutip Ini saya mempelajari Ulang Bible saya Gitu loh Karena Kalau saya mau Tinggalin agama saya Ini saya harus bisa Membuktikan Salahnya dimana Gitu ya Kalau mungkin Ada lagu sakit Itu disini Saya Waktu itu Berusaha mencari Salahnya itu disini Gitu loh Ya Jadi Akhirnya Setelah beberapa lama Saya melakukan Penelitian Kecil-kecilan ya Bukan penelitian Yang Yang akademis Gitu Bukan Saya bisa menemukan Bahwa ternyata Oh Bible itu Ternyata adalah Boleh dibilang Masih ada Sisa-sisa Firman Tuhan Ya Masih ada Sisa-sisa Firman Tuhan Jadi Di dalam Bible Itu Masih ada Pesan-pesan Yang Dibawa Oleh nabi-nabi Sebelum Sebelum Yesus ya Dari mulai Mungkin nabi Adam Nabi Nuh Nabi Abraham Kemudian dari keturunannya Ismail Ishak Dan seterusnya Musa Dan seterusnya Sampai ke Yesus Masih Masih ada Sisa-sisa Firman Tuhan Yang memang Berasal dari pencipta Contohnya Misalnya Sema Israel Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad Kalimat itu Keliatannya Mungkin sederhana Tetapi Kalau kita Bandingkan Dengan La ilaha illallah Itu sebenarnya Kurang lebih sama Artinya Gitu ya Jadi Masih ada Sisa-sisa Firman Tuhan Di dalam Bible Tetapi Sayangnya Karena Bible itu Ditulis oleh Kurang lebih 40 orang Yang mana Penulisnya ini Berasal Daripada Suku yang Berbeda Budayanya Berbeda Lokasinya Berbeda Bahasanya Juga Berbeda Artinya Ini adalah Kumpulan Daripada Tulisan-tulisan Orang Yang Dijadikan Satu Begitu Makanya Disebut dengan Biblos Atau Kumpulan Buku-buku Gitu ya Nah Selain Daripada Itu Ternyata Juga Di dalam Kumpulan Tulisan-tulisan Itu Ternyata Terdapat Kesalahan Tulis Kemudian Juga Ada Kesalahan Terjemahan Kemudian Juga Ada Contradiksi Kemudian Juga Ada Kesalahan Sains Ya Yang Mana Kalau Kembalikan Ke Kitab Asalnya Ya Yaitu Kitab Tanah Miliknya Bangsa Yahudi Ternyata Apa Namanya Penafsirannya Berbeda Gitu Sama Yang Punya Kitab Aslinya Gitu Saya Cerita Sedikit Boleh Mengenai Asal-usul Daripada Bible Ya Biblenya Kristen Ini Terdiri Dari Dua Bagian Utama Ada Perjanjian Lama Ada Perjanjian Baru Perjanjian Lama Ini Ternyata Diambil Dari Kitabnya Orang Yahudi Yang Memang Sudah Beragama Yudaisme Yang Diambil Kira-kira Atau Dipakai Kira-kira Mulai Tahun 70 Masehi Setelah Bayi Suci Kedua Dihancurkan Oleh Raja Titus Kemudian Dari Kitab Tanahnya Orang Yahudi Ini Digabungkan Dengan Tulisan Tulisan Yang Mana Ada Empat Yang disebut Dengan Gospel Matius Marcus Lucas Yohanes Kemudian Ditambah Lagi Dengan Surat-surat Daripada Rasul Paulus Rasulnya Ini Rasul Menurut Paulus Bukan Rasul Sesuai Definisi Islam Bukan Kemudian Ditambah Lagi Tulisan-tulisan Beberapa Orang Nah Perjanjian Lama Digabung Dengan Perjanjian Baru Ini Sebenarnya Ada Suatu Kayak Semacam Pertukaran Konsesi Gitu Pertukaran Konsep Begitu Di Dalam Kitab Tanahnya Orang Yahudi Sebenarnya Tidak ada Prinsip Atau Konsep Tuhan Bisa Menjalma Jadi Manusia Tuhan Bisa Mempunyai Beberapa Pribadi Dalam Waktu Bersamaan Tuhan Atau Tuhan Tuhan Bisa Berubah Menjadi Apa Itu Tidak Ada Dan Di dalam Perjanjian Lama Menurut Orang-orang Yahudi Yang Membuat Kitab Tanah Ini Konsep Ketuhanannya Boleh Dibilang Sama Atau Sesuai Dengan Islam Yaitu Tauhid Atau Monoteisme Menganut Hanya Satu Tuhan Satu Tuhan Tidak Ada Duanya Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Ehad Di dalam Kata Bahasa Ibrani Itu Sebenarnya Sepadan Dengan Kata Ahad Di dalam Bahasa Arab Jadi Artinya Di dalam Perjanjian Lama Itu Sebenarnya Konsepnya Konsep Monoteisme Kemudian Di dalam Perjanjian Baru Itu Ada Semacam Tulisan Tulisan Yang Mendapatkan Ilham Atau Berdasarkan Latar Belakang Budaya Helenisme Ya Pernah Dengar Helenisme Si Fana Kayaknya Itu Dari Roma Ya Kalau Masalah Ya Sebenarnya Dibawa Oleh Romawi Tetapi Asalnya Dari Yunani Uno Ya Kerajaan Romawi Dari Beberapa Abad Sebelum Masehi Sampai Beberapa Abad Setelah Masehi Bahkan Sampai Jaman Nabi Muhammad S.A.W. Itu kan Mereka Memang Kental Dengan Agama Atau Tradisi Paganisme Yunani Kuno Gitu kan Mereka Menganut Mikraisme Mereka Menganut Paham Dewa-dewa Semacam Dewa Seus Kemudian Ada Hercules Ada Perseus Dan Segala Macam Nah Memang Paham-paham Seperti itu Memang Sangat Tental Dengan Kerajaan Romawi Kuno Nah Apa Hubungannya Kerajaan Romawi Kuno Ini Dengan Perjanjian Lama Kemudian Dengan Perjanjian Baru Nah Ini Mungkin Ceritanya Ini Agak Cukup Panjang Tapi Nanti Coba Saya Ceritain Pelan-pelan Saya Ijin Minum Dulu Ya Saya Saya Gak Bisa Ngom Panjang Panjang Kalau Gak Minum Oh Iya Gak Apa Silahkan Nah Jadi Saya Mundur Sedikit Ya Yang Namanya Tadi Kitab Tanah Ya Kitab Tanah Orang Yahudi Itu Kan Aslinya Ditulis Beberapa Abad Sebelum Masehi Ditulis Kurang Lebih Kalau Abad Kelima Sebelum Masehi Kemudian Di Abad Ketiga Sebelum Masehi Tepatnya Di Tahun Kurang Lebih 270 Sebelum Masehi Pada Zaman Kerajaan Ptolemi II Di Mesir Itu Raja Mesir Menyuruh Suku Yahudi Yang tinggal Di daerah Situ Suku Yahudi Kan ada 12 Suku Masing-masing Suku Diwakili Oleh 6 Orang Sehingga 12 12 Kali 6 Itu Jumlahnya 72 Rabi Nah 72 Rabi Ini Disuruh oleh Raja Tolemi II Untuk Menerjemahkan Bible-nya mereka Yang dalam Bahasa Ibrani Kedalam Bahasa Yunani Gitu ya Nah Hasil Terjemahan Itu Disebut Dengan Kitab Yang namanya Septuaginta Tetapi Yang diterjemahkan Oleh Rabi Rabi 72 Rabi Rabi Ini Itu Hanya Kitab-kitab Yang disebut Dengan Kitab Musa Yaitu Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Ulangan Hanya 5 Kitab Musa Itu Aja Yang diterjemahkan Oleh 72 Rabi Yahudi Nah Kemudian Dari Masa Itu Sampai Kemudian Masa Di Masa Yesus Masih Hidup Itu Kitab-kitab Yang lain Yang di Dalam Tanah Misalnya Seperti Kitab Yosua Satu Dan Dua Raja Raja Satu Dan Dua Samuel Hakim Hakim Ruth Ayub Dan Selanjutnya Yeremiah Yesiel Dan Selanjutnya Sampai Kemaliaki Itu Juga Diterjemahkan Kedalam Bahasa Yunani Tetapi Bukan Oleh 72 Rabi Rabi Yang Tadi Saya Sebutkan Tetapi Diterjemahkan Oleh Yahudi Yahudi Yang Memang Tinggal Di Alexandria Mesir Yang Sebenarnya Pada Saat Itu Sedang Berada Di Bawah Pemerintahan Romawi Kuno Namanya Daerah Jajahan Yang Menjajah Ini Biasanya Membawa Budaya Mereka Nah Budaya Romawi Kuno Yang Dibawa Oleh Penjajah Ke Daerah Mesir Itu Disebut Dengan Budaya Hellenisme Ya Nah Orang-orang Yahudi Yang Tinggal Di Daerah Situ Yang Sudah Terpapar Dengan Ajaran Hellenisme Menerjemahkan Kitab-kitab Yang Setelah Lima Buku Musa Itu Gitu Jadi Pada Saat Yesus Masih Hidup Ya Pada Saat Yesus Masih Berjalan-jalan Di Muka Bumi Itu Ditengarai Bahwa Kitab Septuaginta Sudah Ada Pada Zaman Itu Gitu Tetapi Kitab Septuaginta Itu Ternyata Bukan Ada Satu Versi Aja Ada Banyak Versi Gitu Ya Nah Kitab-kitab Septuaginta Yang Beredar Pada Saat Itu Setelah Yesus Tidak Ada Itu Masih Dipakai Oleh Orang-orang Yang Menulis Gospel Gospel Itu Dari Matius Markus Lukas Yohanes Dari Matius Markus Lukas Yohanes Ini Mereka Banyak Sekali Mengutip Ayat-ayat Dari Septuaginta Tersebut Gitu Ya Dari Empat Gospel Itu Yang Ditulis Sebenarnya Pertama Kali Ini Markus Markus Ditulis Kurang Lebih Tahun 60 Masehi Ya Kemudian Kira-kira Sepuluh Tahun Kemudian Penulisnya Matius Dan Penulisnya Lukas Itu Menyadur Dari Markus Setelah Menyadur Dari Markus Mereka Juga Menambah-nambahkan Dari Satu Sumber Yang Disebut Dengan Singkatan Q Huruf Q Ya Huruf Q Itu Diambil Dari Kata Quell Quell Itu Dalam Bahasa Jerman Yang Artinya Sumber Berita Yang Berita Di Masyarakat Kurang Lebihnya Nah Jadi Kira-kira Sepuluh Tahun Setelah Markus Ditulis Matius Lukas Ditulis Oleh Orang-orang Yang Tidak Dikenal Kemudian Ditambahkan Dengan Sumber-sumber Berita Dari Q Itu Menjadi Kitab Matius Dan Lukas Terakhir Baru Kitab Yohanes Ditulis Kira-kira Tahun 95 Masehi Nah Keempat Gospel Ini Pada Waktu Pertama Kali Ditemukan Itu Tidak Ada Pengakuan Dari Penulis Bahwa Saya Bernama Matius Tidak Ada Atau Saya Bernama Markus Tidak Ada Atau Lukas Dan Yohanes Tidak Ada Pengakuan Dari Mana Nama-nama Ini Dari Bisa Ada Matius Markus Lukas Yohanes Nama-nama Ini Ternyata Baru Diatributkan Oleh Bapak-bapak Kereja Awal Yang Pertama Itu Oleh Santo Papias Namanya Tahun 135 Masehi Kemudian Yang Kedua Baru Oleh Santo Irenius Di Tahun 185 Masehi Nah Jadi Karena Itu Hanya Tradisi Dari Bapak-bapak Kereja Makanya Dari Awalnya Sampai Sekarang Namanya Masih Matius Markus Lukas Yohanes Tetapi Kalau kita Lihat di Bible Yang Sekarang Itu Tidak Ada Tulisan Injil Karangan Matius Itu Tidak Ada Lagi Zaman Dulu Tulisannya Injil Karangan Matius Injil Karangan Markus Gitu Atau Kalau Di dalam Bahasa Inggrisnya Gospel According To Matthew Gospel According To Mark Gospel According To Luke Gospel According To John Dulu Seperti Itu Tulisnya Sekarang Tulisan Gospel According To Nya Itu Dihapus Jadi Hanya Matthew Mark Luke And John Atau Dalam Bahasa Misalnya Matius Markus Lukas Yohanes He Bang families Report